Intro Warga Palestina merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 dengan penuh kecemasan. Pada malam takbiran, selasa 9 April 2024, serangan udara Israel menyasar Kem Nuseirat di Gaza Tengah. Serangan dalam perang Israel Hamas itu menewaskan sedikitnya 14 warga Palestina, diantaranya termasuk 4 anak-anak. Dilansir Al-Jazira, jurnalis Tarik Abu Azom mengatakan bahwa warga Palestina di Rafah mulai merayakan lebaran di tengah dengungan drone Israel. Sementara itu, sholat Idul Fitri 2024 di Gaza juga digelar dengan penuh kesengsaraan. Warga di Kem Jabalia terlihat melaksanakan sholat Id di luar di tengah guyuran hujan. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengukapkan kesedihannya atas kekerasan dan kesulitan yang dialami umat Islam di Gaza dan di tempat lain dalam ucapan tahunannya pada Idul Fitri. Sementara itu, dalam pesan ucapan Idul Fitri, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengakui bahwa penderitaan di Gaza berarti banyak warga muslim Australia akan merayakan Idul Fitri dengan kesedihan. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!